Kita ke informasi lain sodara, dalam rangka persiapan hari anak nasional, beberapa ranting karate aliran KKI Kota Pontianak melakukan latihan bersama di TVRI Kalbar, Jalan Ahmad Yani No. 60 Pontianak. Sesuai tema hari anak nasional, tahun ini yaitu dengan terlindungi Indonesia kuat, maka dirasa perlu untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak bangsa, baik mental maupun fisik. Hari anak nasional merupakan momentum nasional yang diperingati sebagai bentuk kepedulian seluruh masyarakat atas keamanan, kesejahteraan, serta kebahagiaan kehidupan anak Indonesia. Peringatan hari anak nasional ditetapkan pada tanggal 23 Juli yang terus dirayakan hingga hari ini. Ketua Pembinaan Prestasi KKI Kota Pontianak, Mauludin mengatakan, Hari anak nasional tahun 2023 dengan tema Anak Terlindungi, Indonesia Kuat, bermakna anak harus dilindungi dengan berbagai cara, diantaranya diberikan edukasi atau pendidikan dan pengetahuan, serta kesehatan baik mental maupun fisiknya. Dalam hal ini, perguruan KKI Kota Pontianak ikut membantu memberikan pengetahuan ilmu bela diri, sehingga dengan membekali anak-anak dengan ilmu bela diri, akan memberikan banyak manfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Mendukung apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah kita untuk mendidik anak-anak sedari usia dini, untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa di mana mental-mental dan disiplin mereka harus terdidik dari usia dini. Jadi KKI juga tetap mendukung program dari pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda penerus bangsa. Juara di Singkawang, di Bengkayang, sama yang waktu COVID-19 itu, kata komite sih. Bisa menyehatkan badan, bela diri, menghindari jahatnya. Juara di Bengkayang, Singkawang, sama Pontianak, kata komite. Bisa bela diri, mendapatkan prestasi, mengkuatkan badan. Diharapkan dengan semangat Hari Anak Nasional, nanti para generasi khususnya anak-anak bangsa ini dapat benar-benar terlindungi, sehat dan kuat, serta membanggakan, sehingga ke depannya dapat menjadikan bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar dan kuat seperti yang dicita-citakan.